Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Masih dari Friends Team Chess Championship 2024 Dan masih kita akan mengulas permainan Arjun Eri Gaisi Dan game dari Arjun Eri Gaisi yang saya pilih ini juga Termasuk game yang sangat bagus permainan Arjun Eri Gaisi Saat menghadapi seniornya kawan Pentalah Hari Krishna Yang beberapa waktu juga ada yang menanyakan Kemana Pentalah Hari Krishna Nah Arjun Eri Gaisi di Friends Team Chess Championship ini Tergabung dengan tim Matt Fisher kawan Di babak kedua tadi sedikit sudah saya jelaskan Kalah timnya kawan oleh Marcel Eches Dan tadi game dari Arjun yang kita ulas sangat bagus kawan Akurasinya sebesar 99,6% Nyaris sempurna seperti Stockfish kawan Dan bisa jadi bahan referensi kalian untuk menghajar permainan Pilydor Defense Nah Arjun tergabung dengan Matt Fisher di game pertama juga dimainkan saat menghadapi seniornya Pentalah Hari Krishna Jadi sudah dua kali memetik kemenangan Membuat Arjun saat ini kawan menempati posisi satu India kawan Menggeser posisi Doma Raju Gukes untuk sementara waktu Mengikuti Friends Team Chess Championship mendapatkan tambahan 6 poin Elo rating di live rating sekarang Menempati posisi 5 dunia Juga menggeser posisi up to Satrop Sekaligus menjadi nomor 1 India saat ini kawan Arjun Eri Gaisi Nah seperti apa permainannya saat menghadapi seniornya kawan saat pegang hitam Mereka bermain dengan pembukaan Queen's Gambit di Clan Variasi permainan semi-slav kawan Dimainkan oleh Arjun Pion E3 Variasi modern atau main lain kawan Pengembangan kuda B ke D7 Jalur utamanya Pilihan keduanya dengan pion A6 Biasanya akan dibalas dengan pion B3 Kemudian gajah B4 Gajah D2 Dan dikuti baru pengembangan kuda B ke D7 Pilihan keduanya pion A6 Kalian bisa mengingatnya Tapi pilihan utama ya pengembangan kuda B ke D7 ini Gajah D3 Atau menteri C2 terlebih dahulu Terserah kalian Biasanya juga gajah nanti akan mengikutinya di langkah berikutnya kawan Gajah D3 Nah disini baru pion D pukul pion C4 Kalau kawan dengan menteri C2 terlebih dahulu Ya sedikit menunda kawan untuk pertukaran pion Untuk mendapatkan tempo agar bisa bermain dengan pion B5 nya Nah kalau kalian menteri C2 kawan Maka gajah D6 akan dilanjutkan oleh hitam Baru setelah gajah D2 Baru dengan pion D pukul pion C4 Atau rokade Sedikit menunda Tak ada masalah Putih rokade Baru pion D pukul pion C4 Ambil balik pion B5 Urutan berbeda Kadang juga akan mencapai posisi diagram yang sama kawan Tapi sekali lagi konsekuensi juga bisa berbeda Respon dari lawan juga bisa berbeda Gajah D3 Pion D pukul pion C4 Gajah ambil balik pion B5 Nah kebanyakan cukup ke petak D3 Setelah gajah B7 Ataupun pion A6 disini Kalau pion A6 Responnya juga bisa jadi berbeda Pion E4 langsung bisa dilanjutkan Kontor dengan pion C5 Pion D5 Karena belum ada gajah B7 Pion D5 kawan Disini Gajah tarik mundur ke petak E2 Oleh pentala haris krisna Dan Arjun Gajah B7 langsung Setelah pentala haris krisna rokade Arjun langsung memperkuat Sisi menterinya dengan pion A6 Sebelum mendorong pion C5 nya kawan Nanti untuk membuka diakonal terang panjang Pion E4 Pion C5 Tidak lagi dengan pion D5 Karena diakonal ini sudah ada gajah kawan Maka pion E5 dipilih oleh pentala haris krisna Kuda D5 menantang pertukaran Ditantang dengan pion A4 Dan kuda Pukul kuda C3 Pion C4 Menurut engine sedikit lebih kuat kawan Biasanya gajah keluar ke petak G5 Serang menteri Ataupun juga dengan langkah yang lain Dengan pion A pukul pion B5 Nah kalian Caplok kuda terlebih dahulu Setelah ambil balik oleh pion B Baru pion A pukul pion B5 Baru gajah G5 mungkin Terserah kalian Urutan gajah dikeluarkan terlebih dahulu Ataupun tadi Pion pukul pion Lanjut kawan Kuda pukul kuda C3 Oleh Arjun Erigasi Ambil balik Kemudian pion B4 Bukan pion C4 Masih pion C4 Yang sedikit lebih kuat menurut engine Tapi dengan pion B4 kawan Baru nanti mungkin diikuti dengan pion A5 Tujuannya ya jelas kawan Ingin membebaskan satu pion Tujuan dari Arjun Erigasi Di lajur B ini Dan memperlemah ada pion Menggantung putih di lajur D Tantangan ditolak Pertukaran pion Memelih keluarkan gajah Ke petak G5 Kawan ada gajah E7 Bagu hantam petak E7 Dan disini Benteng C1 Atau dengan pion D Pukul pion C5 Agar tidak mempunyai kelemahan Kawan pion di lajur D Tapi memelih dengan Benteng C1 Benteng B8 Sikat kuda Ambil balik Baru nanti pion didorong Dan pion ini bisa bebas Kawan ikuti pion C Didahulih oleh pentala Hari Krishna Dengan pion C Pukul pion B4 Pion C ambil balik pion B4 Dan pion siap dikoneksikan Kawan Langsung dihentikan dengan pion A5 Baru sekarang di langkah ke-18 Arjun Erigasi Rokade Menteri A4 Menekan pion B4 Kawan Dan juga menekan kuda Dikuti bentengnya Siap diangkat Ada benteng D8 Lanjut Arjun Benteng langsung diangkat Petak C7 Oleh pentala Hari Krishna Dan disini kawan Stockfish menyarankan Gajah ini bergerak ke petak D5 saja Ya tujuannya Untuk berikan dukungan Lebih bagi pion kawan Walaupun terlihat Dia melepaskan pion disini Tapi Arjun membeli petak yang lain Cukup bagus juga Untuk ya kontrol Ruang-ruang terang ini kawan Ya bentuk provokasi Tinggalkan pion Kuda juga bisa disikat Di langkah berikutnya Dan langkah terbaiknya Adalah pion G3 Membeli untuk Ambil pion kawan Tergoda pion Bahenol Untuk bisa meloloskan Pion bebasnya Di lajur A Terprovokasi Tentalah hari Krishna disini Dorong pion B3 Kalau kalian tertarik Untuk sikat kuda Di petak F3 Ya mungkin Terlihat Bagus juga kawan Untuk merusak pertahanan Raja Putih langsung Nanti dikuti Menteri keluar menyerang Raja bergeser Ke petak H1 Kemudian kuda ini Manuver untuk Menghindari tekanan Dari menteri Ataupun benteng Dan benteng pun Siap Caplok pionnya Ada di petak D4 Berikan dukungan Juga bagi menteri Nanti Mungkin ada Benteng B7 Ataupun juga Pergerakan yang lain Kawan Mungkin menteri disini Bergerak terlebih dahulu Ke petak F4 Atau bagu hantam Ambil balik Benteng Ambil pion D4 Dan seterusnya Tapi coba Lihat kawan Mungkin inilah yang tidak disukai Oleh Arjun Ada pion yang bisa Bebas juga Dilajut A ini kawan Dengan sikat kuda Yang ada di petak F3 tadi Dan dengan kekuatan Gajah terang Melindungi petak terakhir Ini bisa jadi Ripet ke depannya Jadi pion B3 Pilihan terbaik Dari Arjun Dan menurut Enjin juga Gajah B5 Langkah terkuatnya Untuk blokade dukungan Serang kuda juga Disini kawan Tapi masalahnya Peta terakhir ini Dilindungi oleh Gajah kawan Bahaya sekali Baru sekarang Kuda D2 Menurut Enjin Tapi ada ide Pengorbanan kawan Disini Bahaya sekali juga Itu menurut Enjin Dengan gajah B5 Tapi langsung Kuda D2 Benteng B4 Menteri mundur Ke A3 Gajah diluncurkan Korban kawan Ambil pion G2 Tapi mendapatkan Ganti kuda Di petak D2 Menteri G5 Skak Kuda jatuh Dan benteng aman Pion aman kawan Benteng B7 Menantang pertukaran Ditolak memilih Ambil pion D4 Benteng ambil pion B3 Bentalah Al-Krisna Punya satu pion Bebas Dilajur A Tapi pion Dilajur E lemah Dan konstruksi Depan rajanya Juga berantakan kawan Tentu hitam Dalam posisi yang bagus Apalagi pion ini rentan Sebentar lagi Juga jatuh Kuda Caplok pion E5 Arjun Unggul Satu pion kawan Ada benteng B2 Menteri F4 Skak Dikutip benteng Bisa skak Mat kawan Ada gajah E2 Pertahankan beta F3 nya Benteng A4 Atau benteng D2 Ini juga bagus Menurut engine Benteng A4 Menteri bergerak Ke petak D6 Korban Harapannya diterima Dan bisa skak Mat Tentu saja ditolak Benteng D4 Menteri C7 Pion H6 Langkah antisipasi kawan Dan pion A6 Awas hati-hati Ada benteng Benteng mundur ke D7 Menteri mundur ke C1 Menantang pertukaran Ditolak Karena posisinya bagus Kawan Enggan melakukan Pertukaran menteri Tunggu waktu yang tepat Benteng C2 Menteri C2 Yang terkuat Tapi benteng C2 Kawan Mungkin yang menusuk nanti Agar Ataupun juga Ke baris-baris B7 Untuk melindungi pionnya Kawan Disini ada Kuda D3 Langkah cakep kawan Ancam menteri Juga ancam pion F2 Kalau kalian sikat Menteri E3 Menantang pertukaran Lagi-lagi ditolak Menyerang benteng Disini benteng C3 Benteng ambil pion Jatuh sudah tidak ada harapan Untuk bisa promosi Di lajur A kawan Raja G1 Menghindari diagonal track Benteng D5 Persiapan serangan Di lajur G Benteng D1 Berikan ruang Sebanyak mungkin Pergerakan bagi raja Dan menekan kuda Kuda ke F4 Dikorbankan oleh Arjun kawan Pilih mana Pilih kuda Atau pilih menteri Kalau pilih kuda kawan Maka berikutnya Benteng Pukul benteng Mau bergerak kemana Apakah naik saja ke peta G2 Maka menteri Ambil gajah Kalau sikat langsung Oleh gajah kawan Maka benteng Ambil Raja naik Menteri menyusul Tetap Hitam akan menang kawan Walaupun Tidak ada Skakmat beberapa Langkah berikutnya Tapi Keunggulan 2 pion Dalam permain Endgame Seperti ini kawan Dan pionnya pun Juga cukup solid Hitam menang Nah bagaimana Jika pengorbanan Menteri ini Yang diterima oleh Putih gajah Ambil menteri A6 kawan Kalian jangan Benteng Pukul benteng Karena masih bisa Diblokado oleh Gajah Dan putih Masih mempunyai Menteri nanti Tapi dengan Benteng G5 Skak terlebih dahulu Kalau Raja bergeser Ke peta H1 Baru benteng Meluncur Tak ada pilihan Lain kawan Mau dengan Gajah terlebih dahulu Atau menteri Terlebih dahulu Di peta E1 Tetap Skakmat Nah disini Kemungkinan Raja akan bergeser Ke peta F1 Baru benteng Meluncur Tak ada pilihan Yang lain Blokade dengan menteri Nah kalian bisa Sikat mungkin Atau dengan Benteng G1 Terlebih dahulu Ini akan cukup Cakep kawan Karena Kalian ambil menteri Ada blokade Kuda bisa melakukan Skak Dan bisa mendapatkan Benteng Ini jauh lebih Cakep Hitam Menang Itulah kompleksitas Korban dari Arjun Erigasi Korban kuda Korban menteri Sebentar lagi Kalian mau korban Apa kawan? Pentalah Hai Krishna Merespon dengan Benteng Pukul benteng D5 Disini kuda Caplok Gajah E2 Skak Garbu benteng Dan menteri Ambil kuda Menawarkan menterinya Kali ini Gantian kawan Pentalah Hare Krishna Berharap dengan Sepasang bentengnya Menghadapi Seorang menteri Tapi engine Menilai Dengan jumlah Keunggulan Dua pion Hitam Masih berpotensi Menang Tapi Arjun Terlebih dahulu Menteri A1 Skak Raja Naik Baru sekarang Menteri Ke A8 Atau langsung Ambil benteng Ini Tak ada masalah Tapi juga Memberikan sedikit Kesempatan Putih Untuk bermain Main Kawan Skak Disini Raja Ke H7 Menteri Kepetak E4 Skak Langkah terbaik Dengan Menteri Kepetak A8 Untuk Pin benteng Sementara Waktu Nah Benteng J5 Sekarang Benteng Bukul Benteng D5 Ambil Balik Ambil Balik Skak Sekarang Kita temui Permainan Endgame Menteri Versus Menteri Dengan Arjun Unggul Dua pion Raja G5 Menteri B2 Menteri D1 Skak Raja Ke G2 Menteri Ke G4 Skak Raja Ke F1 Menteri F3 Mengunci Posisi pion Dan Mengunci Posisi Raja Kawan Untuk Dukungan Pion D1 Supaya Tidak Serangan Kawan Di Baris Ketujuh Ataupun Menjaga Potensi Menteri Tidak Bergerak Ke Petak F6 Kawan Raja Bergeser Ke Petak G1 Disini Raja H7 Dan Menteri C2 Skak Raja G7 Dikuti Menteri B2 Skak Harapannya Skak Berulang Raja Ke G6 Menteri Menusuk Lewat Belakang Menteri H8 Pion G4 Ada Menteri D8 Kemudian Raja H5 Dan Menteri E7 Kawan Untuk Menekan Pion Pion Disini Menteri Mundur Ke F4 Terlebih Dahulu Oleh Arjun Sebelum Mendorong Pion Kawan Dilajur Ini Dan Raja G2 Pion E5 Raja Mundur Ke G1 Pentalah Hari Krishna Belum Menyerah Arjun Dorong Pion F6 Menteri E8 Skak Raja Maju Ke H4 Dan Menteri C6 Pion E4 Tidak Memberikan Kesempatan Bermain Mundur Kawan Di Ruang Terang Menteri C5 Sekarang Gantian Pion F5 Menteri C3 Ingin Menyerang Lewat Ruang Gelap Kawan Pion H5 F3 Menantang Pertukaran Ditolak Menteri C1 Pion F4 Menteri Bergerak Ke E1 Ada Pion G3 Dan Akhirnya Pentalah Hari Krishna Menyerah Di Langkah Ke 62 Permainan Yang Ciamit Dari Arjun Eri Gaisi Dan Tidak Kita Lihat Langkah Bertanda Kuning Dari Arjun Eri Gaisi Kali Ini Kawan Akurasi Dari Permainan Arjun Sebesar 96% Tepatnya 96,3% Sedangkan Putih Ataupun Pentalah Hari Krishna Sebesar 87,6% Sangat Tinggi Sekali Akurasi Dari Arjun Eri Gaisi Dalam Permainan Standar Ini Kawan Oke Mungkin Kalian Penasaran Apabila Permainan Tetap Dilanjurkan Bagaimana Hasilnya Kawan Apakah Kalian Terima Pertukaran Pion Pion F Terlebih Dahul Luka Silahkan Kalian Otak Atik Sudah Sangat Jelas Kawan Disini Oke Semoga Permainan Dari Arjun Tadi Dengan Permainan Semi Slav Bisa Jadi Bahan Referensi Kalian Saat Menghadapi Permainan Queen Gambit Di Clan Dengan Settingan Seperti Ini Langsung Queen Gambit Di Clan Baru Semi Slav Di Semis Slav Ini Juga Bisa Diawali Dalam Permainan Slav Defense Terlebih Dulu Pion J6 Setelah Kuda Bergerak Ke Petak J3 Baru Pion E6 Kalian Lanjutkan Oke Semoga Bisa Jadi Bahan Referensi Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh